Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mama Eji yang sekarang Dan ini yang 6 tahun yang lalu Udah selalu minum smoothies Jadi mama Eji udah membiasakan diri Untuk mengkonsumsi smoothies Udah dari yang lalu ya Kita mulai sekarang Ini pisang beku Yang udah dibekukan semalam Dan sawi pak choy Jadi jenis-jenis sawi itu sangat baik Kita gunakan untuk bahan smoothies Dan anggur hijau Serta merah Tapi kita lebih mengutamakan anggur hijau Ini bubuk maca krim Untuk yang diet Tapi bila tidak Kalian bisa gunakan maca yang biasa Dan ini susu bubuk Dan seperti biasa Cia seed Itu cianya udah mau habis Tentunya cuka apel Yang kita gunakan nantinya untuk Mencuci sayur-sayuran Ini air yang matang Air matang ya Karena nanti sayur-sayur atau buah Yang akan kita cuci ini Udah kita cuci dulu dengan air biasa Finishingnya Menggunakan Larutan air cuka apel Kita Melakukan pencucian terakhir ini Menggunakan cuka apel Agar kuman-kuman yang Masih menempel di sayur dan buah itu Hilang ya teman Karena Kita akan Mengkonsumsi sayuran ini Secara mentah Oke Kita potong-potong dulu Dan Kita Masukkan ke dalam rendaman Sambil dibersihkan Terutama Bagian Batang dan daun Sekilas Tentang Manfaat Dari Sawi ini Dan hasilnya itu Sangat banyak sekali ya Karena di dalam sawi itu Banyak mengandung Vitamin A Vitamin C Dan vitamin E Makanya Jenis-jenis sawi Pakcoy Bokcoy Sawi keriting Sawi putih itu Sangat Sering digunakan Di dalam smoothies Jadi Karena dia banyak Mengandung Vitamin Juga Sebagai Antioxidan Jadi Hasilnya dapat Menggunakan Sel kanker Selain itu Karena mengandung Vitamin K Yang sangat besar Dapat Membantu Memperbaiki Jaringan tubuh Seperti kulit Dan Kesuburan rambut Nah tadi Ini kita sambil Mengerjakan Pisangnya Sudah di kita Blender duluan Tambahkan sedikit Air Lalu Sawinya Kita potong Potong Nah setelah Pisangnya Lunak Lalu kita Masukkan Sawi Maca krim Dan sedikit Air Selain itu Juga Sawi Baik untuk Yang Penderita Diabet Karena dapat Mengontrol Kadar Glukosa Jadi dapat Menurunkan Kadar Glukosa Yang berdayet Sawi dapat Membantu Menyerap Lemak Yang ada Di dalam Tubuh Ternyata Begitu besar Manfaat Seorang Selembar Lembar Sawi Ini Jadi dalam 100 gram Sawi Itu Atau Satu mangkok Itu Mengandung 500 miligram Vitamin K Jadi Sangat Baik Sekali Untuk Pertumbuhan Di dalam Tubuh Kita Ini Anggur Sudah Mulai Kita Cuci Juga Kedalam Larutan Cuka Apel Setelah Itu Kita Masukkan Beberapa Butir Secukupnya Saja Anggur Yang Hijau Oh Ya Satu Lagi Karena Di dalam Sawi Itu Banyak Mengandung Asam Folat Jadi Sangat Baik Untuk Para Ibu Yang Hamil Untuk Mencegah Resiko Cacat Tabung Sarap Pada Bakal Baiknya Nah Yang Perlu Digaris Bawah Ini Ada Efek Samping Loh Pada Sawi Terutama Sawi Ini Harus Dihindarkan Bila Kalian Memiliki Gangguan Disfungsi Tiroid Kelenjar Tiroid Dan Penderita Batu Gincal Oke Ini Udah Selesai Siap Kita Taruh Di Bow Wadah Suka Banget Dengan Warnanya Ini Teman Teman Rasa Sawinya Udah Sangat Tidak Terasa Sekali Tidak Ada Rasa Sawi Atau Langutnya Nah Ini Belum Selesai Masih Ada Lagi Sedikit Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Ikutin Terus Ya Smoothies Ini Pas Buat Sarapan Pagi Atau Sebagai Pengganti Camilan Ini Satu Mangkuk Udah Kenyang Banget Ya Teman Teman Dan Disini Kita Menggunakan Waffle Kering Kalian Bisa Mengganti Dengan Waffle Waffle Lainnya Itu Optional Ya Juga Chia Seed Chia Seed Ini Kita Taburkan Pada Bagian Atas Sebagai Topping Tidak Direndam Terlebih Dahulu Jadi Masih Kering Dan Berbentuk Butiran Butiran Kita Beri Garnis Dengan Waffle Kering Ini Waffle Kering Untuk Diet Kalian Bisa Mengganti Dengan Biskuit Biskuit Lainnya Tidak Masalah Dan Yang Panjang Panjang Ini Pokimacha Tuh Enak Kan Jadi Selain Enak Di lidah Nyaman Di perut Harus Cantik Dipandang Biar Makannya Makin Semangat Dan Menggelora Lalu Optional Juga Kalau ada Anggur Merah Yang ini Anggurnya Udah Manis Kita Potong Potong Dan Tambahkan Pada Bagian Atasnya Satu Lagi Hampir Ketinggalan Fungsi Sawi Hijau Ini Baik Untuk Para Ibu Hamil Karena Banyak Mengandung Asam Polat Yang Dapat Mencegah Resiko Cacat Tabung Sarap Pada Bayi Dan Yang Terpenting Juga Efek Samping Jadi Sawi Ini Juga Mempunyai Efek Samping Oh Ya Ntar Dulu Jadi Kita Taburkan Susu Bubuk Tadi Biar Cantik Dan Enak Efek Samping Bagi Penderita Yang Memiliki Gangguan Disfungsi Tiroid Dan Penderita Batu Ginjal Jadi Hindari Sawi Eh Jangan Pergi Dulu Saksikan Mama Eji Mukbang Mukbang Sendirian Ini Smoothie Sawi Kita Saksikan Ya Setelah Ini eri Saksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini rekomen banget ya kalian harus coba enak sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati